Hai Tribuners, ketemu lagi bersama saya Ratu Sjati di Tribun News On Camp. Hari ini Ratu mau ngobrolin sebuah rumah yang rumah ini tuh lagi viral banget di media sosial dan banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat. Sebuah rumah yang ada di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Jadi ini ceritanya Tribuners, rumah ini bergeser sebanyak 60 cm dan naik sebanyak 130 cm. Isunya rumah ini dipindah oleh pemiliknya, namanya adalah Pak Giman. Nah, rumah ini dipindah oleh satu orang saja sama si Pak Giman aja. Ada isu yang menyebutkan ada unsur mistis di dalamnya. Kita hari ini saya sudah terhubung dengan Bapak Arya Kertonegoro. Beliau ini adalah orang yang memviralkan rumahnya Pak Giman ini. Kita langsung sapa aja yuk dan ngobrol langsung. Halo, selamat siang Bapak Arya. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kan ngomongin soal rumahnya Pak Giman nih. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ini gimana sih ceritanya Pak Arya ini bisa memviralkan rumahnya Pak Giman ini? Ceritanya begini Pak, ada teman saya akan menghubungi. Waktu hari Senin itu kebetulan hujan ya. Hujan jam 3 sore itu saya di WA sama teman. Pak, Bapak tidak kemengger Pak. Ada acara liputan. Terus saya bilang, loh saya nggak dikabari oleh Bapak Kepala Desanya. Buat apa? Kalau ada acara liputan, biasanya saya dihubungi. Karena juga saya sering meliput antara acara kecil-kecilan Pak. Baik di Youtube maupun di Facebook gitu. Kemudian saya bilang, mas ini masih hujan. Terus mungkin nanti kalau jam 5 nggak hujan, saya berangkat. Kebetulan saya berangkat ke menger itu pukul 16 lewat 52 menit. Walaupun masih rintik hujan, saya tetap ke sana. Sampai di sana. Kebetulan saya ke rumahnya Bapaknya, teman saya tadi. Karena juga rumahnya dekat dengan Bapak Giman. Di situ saya bertanya dengan warga di situ. Apa betul tau Bapak kalau ada rumah yang pindah sendiri? Oh iya itu begini-begini itu viral sudah mulai hari Minggu kemarin. Tahunnya itu hari Jumat gitu. Lantas, karena penasaran kami, kemudian juga kami dari rumah sudah punya ancang-ancang. Kayaknya ini cerita Roro Jumra, Bandung-Bondowoso, era epidemi, ini Candi Borobudur, ini Candi Pramanan gitu. Saya sudah punya judul itu, Pak. Sehingga kalau kata kuncinya, Roro Jumra, Bandung-Bondowoso, era pandemi, terus Candi Pramanan. Itu yang membuat mereka bertanya-tanya, apa sih isinya? Kemudian kami datang ke rumahnya Bapak Giman. Itu beliau, kami juga salam, kemudian memperkenalkan diri, dan ketika habis berkat diri, kami hanya bincang-bincang, Pak, kalau nanti saya ikut di media masa, bisa enggak Pak? Silahkan. karena beliau sudah mengatakan silahkan, maka saya mulai mencoba, membuka di Facebook terlebih dahulu, dengan channel Arya Kartonegoro, kemudian Insya Allah, kalau nanti di restri, yang di atas Allah SWT, channel Bibi Arya Bibi nanti. Pantas, dari itu kami mulai, mulai memvideokan, atau siaran langsung di Facebook, dengan melihat rumah sekitar, dan sudah saya ceritakan di YouTube tadi, kemudian juga kita bincang-bincang dengan Bapak Giman sendiri, beliau sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan itu, saya juga kagum, beliau hanya seorang diri, dan punya anak satu perempuan, sekitar ketiga tahun, membangun rumah sendiri, terus memindah sendiri, yang jaraknya itu 60 cm dari fondasi utama, kemudian dinaikkan setinggi 1,3 meter, itu, yang menjadi pertanyaan saya, ini suatu kejadian yang luar biasa, tidak ada kegiatan atau tidak ada sebuah kejadian yang seperti itu, di era seperti itu, padahal itu eranya dulu adalah era Bandung-Bondowoso, yang membuat cati seribu, itu, bisa itu, cati perambanan ya Pak, cati perambanan, nah itu, itu saja yang diangkat berapa Pak, tiangnya ada 20, ada 20 tiang ya, wah cukup banyak itu, banyak ya, oke, Bapak, saya mau tanya dong, kalau dari ceritanya Pak Giman nih, ke Pak Arya, itu kronologi kejadian, pemindahan rumah ini gimana sih, kenapa kok tiba-tiba bisa pindah gitu, ya begini Mbak, tadi kan juga sudah ke rumahnya Bapak Giman, kebetulan disitu ada tunjukkan Bapak Bupati, melihat langsung, apa sih, yang kok bisa viral seperti ini, dia bercerita demikian, sebenarnya dia sudah membuat rumah itu lama, cuma karena penduduk itu tidak tahu, sehingga, pembuatan fondasi, pembuatan apa saja tidak tahu, yang dikagetkan tetangga itu, hanya tiba-tiba rumahnya kok berdiri, tinggi itu saja, terus dari Pak Giman sendiri, ini juga yang geser saya sendiri, yang angkat juga saya sendiri, nah pada waktu malam Jumat fond itu, pada waktu malam Jumat fond itu, waktu yang digunakan untuk memindah sampai di tempatnya itu, hanya waktu satu setengah jam, luar biasa itu satu setengah jam, kok bisa seorang diri menggeser rumah dengan tiangnya sebanyak 20, terus pernah juga tadi disertakan bahwa ada pernah tiangnya yang patah, tapi bisa diatasi, dan gentingnya itu juga utuh mbak, tidak cerai-berai, padahal kalau diingat, mindah rumah yang begitu besar, secara logika, itu tidak mungkin akan bisa dengan sendiri, gitu saja, apalagi gentingnya genting presi, mbak, genting-genting yang masih satuan itu ya Pak? Ya, yang mahal itu, yang tebal itu. Nah, setelah warga ini tahu, kalau rumah ini tuh jadi, ternyata pindah, bergeser 60 cm, dan naik 130 cm ya Pak, tanggapannya apa tuh, tanggapan tetangga? Seperti apa? Begini, sebelumnya kan tetangga tidak pernah tahu rumah itu, biasanya kan rumahnya pendek, ya Pak ya, ya kan rumahnya pendek, terus pada Jumat kemarin, satu minggu yang lalu, itu, tetangga yang sebelah kirinya itu, melihat sore, tapi karena paginya itu berjadi, ya di hutan lah, karena memang kerjanya di hutan, tahu-tahu sore itu melihat, sebelah rumahnya, atau sebelah barat rumahnya itu, loh kok rumahnya tinggi, itu waktu Jumat sore, terus Sabtu paginya, beliau daripada Jumat sore bertamu di rumah beliau, dia Sabtu paginya ke rumahnya, nah, begitu dia datang ke rumahnya bertanya, loh kan, kok rumahnya seduhur, sepuluh sungguhnya, tahu nggak nih diri, begitu katanya, terus akhirnya kan, dari satu orang ini, tersebar ke tetangga, bla 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 bla, nah hari minggu, hari minggu itu, sempat Bapak Polisi, Bapak TNI, Bapak Kuala Tisya itu juga, mendatangi TKP, tapi tidak, tidak berusaha untuk, memviralkan, atau memvisualisasikan, nah, dari situlah rame, selama hari Sabtu, minggu, Senin, saya sering nyanyi dukungi, baru kali itu, saya mencoba untuk menggunakan di, Facebook maupun di, Youtube, oke, nah, ada yang bilang, kalau, bahkan, kalau dari pemberitaan, yang saya baca nih Pak, Pak Giman ini sempat, ber, mengeluarkan statement, kalau beliau ini, dibantu oleh makhluk gaib, itu, gimana sih Pak ceritanya, dan gimana juga tanggapan warga, dengan cerita Pak Giman, yang dibantu, makhluk gaib itu, sebenarnya begini Mbak, memang, orang itu, yang namanya meminta, waktu gini, waktu itu begini Mbak, dia menggeser, menggeser itu, sampai, bingung, bagaimana, ini, biar sempat sampai disitu, dia berdoa, jadi berdoa, ya, kepada Allah SWT lah, ya, atau menurut, dia bagaimana, karena juga, setahu saya, diri tempat, menggeri itu, beratama Islam, tapi, begitu dia berdoa, suatu kejadian, yang tidak pernah dinalar, oleh manusia, itu, tiba-tiba, semuanya naik, di tempatnya, walaupun, ada salah satu, tiang, yang lepas dari, fondasi, itu tadi, ceritanya begitu, makanya, banyak yang bersekulasi, itu direwangi oleh, bla 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 bla, itu, saya juga diem aja, udah, biarin ada orang yang, karena, tidak tahu, secara pasti, nah, tadi sudah dijelaskan, dia berdoa, dia berdoa, meminta pertolongan, karena dia tidak pernah, mengganggu orang lain, tidak menyembah orang lain, untuk membantu, pembuatan rumahnya, berdoa, ya, yang bantu siapa, itu urusannya, yang mau kuasa, Pak, jadi, kita tidak boleh, spekulasi, itu urus, itu yang bantu jin, itu yang bantu ini, tidak boleh, tapi, itulah kuasa dari, yang mau kuasa, oke, berarti, kalau pemberitaan bilang, itu dibantu oleh makhluk gaib, itu, bisa dibilang, sebaiknya, tidak dibilang, seperti itu ya, Pak, ya, harusnya jangan makhluk gaib, tapi, kalau kita istilahkan, seperti cerita, itu kan, tidak apa-apa, kalau cerita, tetapi, yang membantu itu, kita jangan berpikir, itu adalah, roh-roh itu, dosa, kita, namanya, sitri, tetapi, dia tadi sudah bilang, yang membantu adalah, saya berdoa, entah siapa yang membantu, itu sudah urusannya, yang mau kuasa, karena apa, yang mau kuasa, itu punya kekuatan, apa saja, entah itu, yang diterjurkan adalah, sejin, atau pas siapa, yang penting, bisa mengangkat rumah ke tempat, memindahkan, pihak-pihak itu, ke fundasi yang sudah disini, oke, berarti, dalam pemindahan itu, Pak Giman juga tidak melakukan, ritual apapun ya Pak, cuma berdoa saja ya, iya, dia sampai itu, sampai, pokoknya, waktu itu, bingung, tinggal naikkan itu, kayak apa, sedangkan kami, tidak mampu, untuk membayar, tukang-tukang, atau katakan, orang yang, membuat rumah, kan perlu biaya, ya Mbak ya, dia tidak punya uang, bahkan, mau beli apa saja, sudah tidak bisa, akhirnya, dia memohon, apalagi, dia kan punya anak sandu, kemudian juga, sebenarnya, setelah itu, naik fundasi, artinya, yang itu naik fundasi, dia mau ke Jakarta, nyari duit lagi Mbak, tapi, berhubung, viral, dia tidak jadi perangkat, karena banyak penguntung, yang datang, ingin melihat, apakah benar, rumah itu, berdiri di atas fundasi, yang bergeser, sekian cm, kemudian, naik sekian cm, oke, apakah ada foto, before afternya, gitu Pak, jadi sebelum rumah ini, naik, dan setelah rumah ini, berpindah dan naik, kalau saya, before, karena bukan, di atas itu, jadi saya, tidak bisa, tidak bisa, menyampaikan, tapi kalau, kondisi rumah sekarang, ya di medsos, sudah banyak, sudah banyak yang upload, saya tidak membutuh, rumahnya, tapi karena saya, hanya terfokus, pada wawancaran, sehingga tidak sempat, untuk membutuh rumah, hanya membutuhkan, dengan Pak Giman, dengan anaknya saja, ya seperti yang, di YouTube itu, Pak Giman, mengedok anaknya satu, oke, kalau, Bapak, tahu enggak, gimana sosok Pak Giman ini, di mata masyarakat sekitar? Di sosok, Pak Giman itu pendalam, jadi, tidak pernah, artinya, dulan, nonggo itu, enggak pernah Pak, jadi, kalau ada apa-apa, ya, diam di rumah, habis membeli, apa saja di rumah, kalau, karena punya anak kecil, dimomong sendiri, setiap 3 bulan, di situ, sehingga, kalau nangis, di gendong, kalau enggak nangis, dia bekerja, untuk membuat bodasi, membuat pagar, apa itu, besi-besi itu diram, supaya bisa menjadi, kerangka untuk, apa, cor itu, kalau nangis, ngomong lagi, jadi, setiap longgarnya itu, dia, untuk bangunan, jadi, di masyarakat, dia memang tertutup, banyak, banyak yang ngomong, enggak pernah nonggo itu saja, oke, enggak pernah nonggo ya Pak, kalau Pak Giman sendiri itu, ada, punya anak berapa sih Pak? Anak satu, satu saja ya? Iya, oke, ini, saya penasaran banget, sama responnya, Pak Giman, ketika, dia tahu, rumahnya sudah bergeser, waktu rumahnya sudah bergeser, atau proses rumah itu bergeser, apakah Pak Giman ini melihat, atau tiba-tiba, sudah geser saja gitu rumahnya? Ya, ya tiba-tiba ya sudah, sudah di tempatnya masing-masing, gitu, makanya, ditanya ya, pokoknya ya kita angkat, saya enggak tahu, pokoknya diangkat begitu, padahal itu hanya satu setengah jam loh Pak, iya, makanya itu saya bingung banget, itu Pak, berarti rumahnya Pak Giman sendiri, ini enggak ngerti gitu, enggak merasa mengangkat, enggak ngerti, enggak merasa, enggak, enggak merasa mengangkat, ya pokoknya, mengangkat itu kayaknya itu ada yang bantu gitu loh, berarti begitu ke tempatnya, peluk-peluk-peluk gitu, ke tempatnya langsung, ada, walaupun ada beberapa, satu tiang itu yang, lepas dari fondasi itu saja. Oke, kalau kondisi rumahnya sekarang nih Pak, setelah dipindahkan, apakah ada yang rusak selain satu tiang itu, atau yaudah rumahnya sama seperti, persis seperti ketika sebelum dipindahkan, cuma beda tinggi sama geser aja gitu. Kalau dari seluruh bangunan, itu utuh, hanya yang tadi, walaupun genting jatuh satu-dua itu hal yang pacar, kemudian tiangnya itu yang rusak hanya satu, kemudian penyanggat tambahan itu satu, karena penyanggat tambahan ini, pas di piangnya tidak sesuai dengan fondasi, yang tidak sesuai fondasi, sehingga dibuatkan penyanggat darurat. Artinya, harusnya itu setinggi sama dengan fondasi 1,3, karena sudah ditinggikan untuk kamar mandi, untuk toilet, maka itu diambil, diberi tiang pembantu, supaya tidak roboh, itu saja. Jadi, tidak ada yang geser sama sekali, masih tetap utuh. Tidak ada yang berubah ya, cuma beda tingginya saja. Iya, iya. Terus, saya pengen tahu deh Pak, setelah rumahnya Pak Giman ini viral gitu ya, terus, sekarang gimana sih kondisi rumahnya, rame banget, atau gimana? Karena kan ini juga di masa pandemi ya, apakah banyak juga orang yang datang ke rumah Pak Giman untuk melihat? Alhamdulillah, Mbak. Sebenarnya, saya sebelumnya sudah memberitahukan kepada Bapak Kepala Tisa, aparat yang punya tempat. Bapak, ini sudah masuk YouTube, dan kebetulan hari pertama itu, padahal saya tidak nyangka Mbak, YouTuber saya itu, atau view saya itu, naik begitu drastis. hari pertama itu langsung 2 ribu, padahal biasanya YouTube saya itu tidak pernah sampai 2 ribu Mbak. 2 ribu itu saya peroleh paling ya sebulan. Ini baru 5 jam, itu sudah 500, berarti 1 jam 100, setiap 5 menit itu 100, 5 menit 100, begitu naik. itu sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Tisa, Pak, tolong Pak nanti ada wisata dadakan. Lalu, dia apa yang jawab? Ini gara-gara Pak Aryan, karena diunggah di YouTube, akhirnya penasaran, kemudian, dia bilang, acur jum, gitu. Acur jum, jadi Kepala Tisa, ngobainnya saya kira, tegak orang banyak, gitu kan, artinya kedatangan wisata dadakan. Alhamdulillah, sejak saya mengupload hari Selasa, malam Rabu itu, Bapak Kepala Tisa sudah mengantisipasi. Jadi, relawan-relawan itu dikumpulkan untuk membuat strategi, apabila ada wisata dadakan, hari Rabu itu datang. Ada protokol air, menggunakan masker, bagi yang mereka tidak menggunakan masker, harus beli, dan di situ sudah disediakan, harus beli, harus pakai. Kemudian, sanitizer juga diberikan, kemudian, air disinfektan juga diberikan. Jadi, setiap masuk harus bersih, termasuk, memperlihatkan suhu, berapa derasat, kalau lebih dari 37, harus mutak. Nah, itu malamnya sudah diberikan. Nah, kebetulan saya hari Rabunya juga ke sana, Bapak. Karena juga ingin tahu apa perkembangannya. Ternyata di sana, saya sendiri sudah dikeroyok oleh orang-orang. Ini gara-gara Pak Arya ini. Akhirnya apa, Bapak? Di sana satu penjualnya itu banyak. Jadi, orang biasanya jualan di pasar, dia jualan cukup di rumah. Kemudian, parkir. Parkir daerah sepeda motor itu. Karena, kalau sehari itu ada ribuan, Bapak. Karena penasaran ingin melihat rumahnya Bapak gimana. Alhamdulillah, setelah kami sampaikan ke Bapak Kepala Desa itu, beliau langsung mengantisipasi. Jadi, protokoler pemerintah tetapi lantai. Oke, jadi malah membuka banyak lapangan kerja baru ya untuk masyarakat ya. Pak Giman sendiri, gimana ini Pak? Apakah untuk masuk ke rumahnya itu menerapkan sistem bayar tiket atau gimana? Begini, Pak. Kemarin kan memang sudah diantisipasi dengan Bapak Kepala Desa. Tolong, kalau nanti bukan dari mass media, Bapak Giman ini harus disembunyikan. Kayak artis, Pak, sekarang. Harus disembunyikan. Karena daripada nanti stres mendapatkan orang banyak, apalagi orang dari jauh-jauh yang notabinenya sekarang sekarang kita ada pandemi itu. Maka, beliau kalau tidak ada keperluan dengan pers, maka disembunyikan. Nah, kemarin memang ada hari Rabu itu ada pers, Radar Ngawi. Tapi cuma sebentar. Kemudian RCTI kemarin. Terus hari ini kunjungan bupati. Memang beliau tetap disembunyikan, itu satu. Kemudian yang kedua, di rumah Bapak Giman itu memang disediakan kota amal. Jadi siapa yang mau mengisi, silahkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Di kelasnya ya, Pak, berarti ya? Ya, ya. Mungkin akan digunakan oleh warga sebagian untuk membangun masjid yang katanya karang-karangan, ya, masjidnya masih kurang begini-begini-begini. Terus nanti sebagian diberikan ke Bapak Giman. Itu ceritanya kemarin. Kalau Bapak Giman berarti tadi Pak Arya bilang kalau disembunyikan. Itu disembunyikan di mana, Pak? Kan rumahnya lagi ditelunuhkan banyak orang. Sembunyikan di mana, Pak Giman? Karena yang menjaga itu relawan. Jadi relawan. Jadi kalau mau ketemu dengan Bapak Giman, harus ketemu dengan relawan dulu. Kalau ingin bertemu dengan Bapak Giman. Tapi kebanyakan mereka yang datang itu tidak bisa ketemu dengan Bapak Giman. Karena memang sudah dipagari oleh relawan. Kalau tidak penting dari mas media, tidak perlu untuk ketemu dengan Pak Giman. Cukup melihat situasi rumah yang memang sudah viral di media masa. Oke. Kalau Pak Giman sendiri, Pak Arya tahu nggak nih? Apakah Pak Giman merasa terganggu dengan banyaknya wisatawan yang hadir untuk melihat rumahnya? Atau malah beliau malah senang nih? Alhamdulillah, Pak. Kalau dari cerita tadi, karena saya yang mengunggah pertama itu ya. Beliau bangga. Beliau bangga. Satu apa? Ternyata apa yang dilakukan itu membuat orang lain menjadi ingin tahu. Kemudian keluarganya kan ada tiga. Satu ibunya, satu anaknya yang murah tiga tahun, satu beliau bangga. Dia juga pokoknya rasa senang bisa berkomunikasi dengan petangga. Walaupun sekarang ini ada protokoler. Kemudian juga dia rasa menyesal itu juga nggak ada. Pokoknya sudah bangga. Bisa bisa dikenal masyarakat sekarang. Oke. Ini seru banget dan cukup menarik. Saya juga jadi kepengen nih untuk datang ke rumah ya, Pak Giman. Mungkin Ya, silahkan. Suatu hari nanti ya, Pak. Iya. Kami siap sebagai moderatornya. Wah, iya. Nanti kalau misalnya kita akan ke sana, mungkin bisa hubungi Bapak biar bisa ditemenin juga ke sana. Dan tentunya bisa ketemu sama Pak Giman juga ya. Iya. Kalau kami ke sana, jangan disembunyiin ya, Pak. Pak Gimannya. Kalau misalnya saya datang ke sana, beliau sudah tahu siapa yang mempiralkan otomatis karena saya itu juga orang sering-sering ke daerah itu, maka saya itu sudah seperti tetangga sendiri kalau datang ke sini. Karena Pak Mbak, saya kerja memang di Karanganyar, SMP 2 Karanganyar, sebagai guru matematika di situ. Tapi untuk kegiatan YouTuber ini hanya sampingan. Itu saja. Kemudian reporter, reporter itu hanya sampingan. Tapi mereka juga banyak yang bilang, Pak nanti jadi reporter di depan. Pak nanti jadi reporter. Itu saja. Malah dapat kerjaan baru ya, Pak. Maka kalau saya datang di Menger, itu mereka sudah tahu, oh itu Pak Arya, itu Pak Arya, itu Pak Arya. Dari dulu sudah tahu. Karena saya sering apa? Karena murid saya juga dari situ, otomatis saya kalau berkunjung ke rumah siswa, itu kan mereka orang tua. Orang tua siswa kan tahu. Itu Bapak Guru Desa B2 Karanganyar. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini saya sangat dapat kehormatan sekali bisa ngobrol sama Pak Arya soal rumahnya Pak Giman ini. Terima kasih sudah diceritakan soal rumah yang viral dan penuh teka-teki ini. Iya. Mungkin nanti kita bisa berhubungan lagi ya Pak setelah ini soal rumahnya Pak Giman. Begitu? Iya, bisa. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.